Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jeneral reading 7D Aries, Sun, Moon & Racing untuk reading dari tanggal 6 April sampai dengan 12 April 2020. Reading kali ini bersama jeneral ya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan di aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Kalau begitu langsung kita lemah saja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya disusun dulu seperti biasa. Oke, jadi at the bottom of the deck kita punya kartu The Lovers. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan jodoh gemini ya untuk minggu ini. Terus selain itu dengan kartu The Lovers, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mensortir beberapa pilihan yang tersedia. Di sini mungkin kalian ingin mengambil tindakan dan keputusannya baru mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal dalam hidup kalian masing-masing. Di sini kalian akan terlebih dahulu mensortir beberapa pilihan yang tersedia. Misalnya mungkin di sini kalian ingin membuat keputusan yang berhubungan dengan usaha, yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya mungkin beberapa dari kalian lagi memutuskan untuk pindah kerja dari sebuah perusahaan untuk minggu ini. Terus bagian lain mungkin di sini kalian ingin membuat keputusan terhadap pasangan. khususnya bagi yang sedang menjalankan hubungan asmara dengan seseorang saat ini. Jadi intinya di sini ada sebuah keputusan dan tindakan baru yang ingin kalian ambil untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Terus bawahnya ada kartu King of Swords. Jadi beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius. Terus selain itu kartu King of Swords melambangkan seseorang yang sangat tegas sekali. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin agak sedikit tegas dan agresif ketika berbicara. Disarankan sekali untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang-orang terdekat kalian untuk minggu ini. Terus dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin di sini kalian ingin menyampaikan sebuah keputusan kepada seseorang. Kepada teman, keluarga, ataupun pasangan kalian untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Terus bawahnya ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan sebuah berita yang positif untuk minggu ini. Berita mengenai pekerjaan, mengenai bisnis, bisa juga mungkin berita mengenai pasangan kalian masing-masing. Jadi intinya ada sebuah berita positif yang akan kalian dapatkan untuk minggu ini. Terus bawahnya ada kartu tiga tongkat juga. Jadi artinya di sini kalian sedang bekerja keras untuk mencapai target dan tujuan dalam hidup kalian masing-masing. Misalnya mungkin di sini kalian lagi bekerja keras untuk mencapai target dalam pekerjaan, target dalam penjualan untuk minggu ini. Terus bagi yang lain mungkin bekerja keras untuk mencapai target dalam hubungan asmara. Jadi intinya ada sebuah kerja keras yang akan kalian lakukan untuk minggu ini. Disarankan sekali untuk lebih bersemangat dalam minggu ini. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu Judgment. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan membuat keputusan yang tepat terhadap seseorang ataupun keputusan mengenai suatu hal. Hampir sama dengan kartu Delivers. Di sini ada sebuah keputusan yang tepat yang akan kalian ambil untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat ketika kalian merasa bimbang atau ragu ketika ingin mengambil keputusan dan tindakan baru. Baik itu dalam bisnis, pekerjaan, asmara, dan sebagainya. Mungkin di sini kalian akan terlebih dahulu mensortir beberapa pilihan yang tersedia dengan kartu Delivers tadi sebelum mengambil keputusan. Jadi sarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat kalian untuk minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu 9 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang memiliki sebuah keinginannya baru. Misalnya mungkin lagi memiliki keinginan terhadap pasangan, terhadap keluarga, ataupun terhadap teman-teman kalian. Bagian lain mungkin keinginan baru tersebut berhubungan dengan usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian lagi memiliki sebuah keinginannya baru. Terus dengan kartu 4 pedang di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi butuh istirahat untuk menenangkan hati dan pikiran kalian. Mungkin akhir-akhir ini kalian terlalu banyak capek, mungkin terlalu banyak hal yang harus kalian pikirkan. Ada sesuatu hal yang membuat kalian trauma ataupun frustasi belakangan ini. Misalnya mungkin lagi mengalami masalah di tempat kerja, masalah dalam keuangan, ataupun bahkan mungkin masalah dalam hubungan asmara belakangan ini. Oleh sebab itu dengan kartu 4 pedang, untuk minggu ini juga kalian lagi butuh ketenangan. Lagi ingin beristirahat untuk menenangkan hati dan pikiran kalian, supaya kondisikan lebih tenang kembali, lebih stabil untuk minggu ini. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin kalian lagi memiliki keinginan untuk beristirahat, untuk menenangkan hati dan pikiran kalian ke arah yang lebih baik lagi untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar lagi. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Swords. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini kalian ingin menyampaikan sebuah pendapat, pemikiran, gagasan kepada seseorang. Di sini kalian lagi mencoba berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Akan tetapi dengan kartu ini mungkin di sini kalian akan berbicara dengan cukup tegas dan agresif. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain. Dengan keluarga, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman di tempat kerja misalnya. Dengan kartu 10 pedang mungkin di sini kalian ingin menyampaikan sesuatu hal untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kalian alami belakangan ini. Soalnya kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah. Misalnya mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami konflik, kesalahpahaman dengan seseorang akhir-akhir ini. Oleh sebab itu dengan kartu Queen of Swords di sini kalian lagi fokus untuk berbicara, berkomunikasi, supaya kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik untuk minggu ini. Soalnya tema kalian juga kartunya judgment tadi. Di sini kalian akan membuat keputusan tepat mungkin untuk menyelesaikan sebuah masalah yang pernah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian. Sebuah konflik, kesalahpahaman, terus bagian lain mungkin ingin menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan situasi di tempat kerja, masalah dalam keuangan, dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian akan membuat keputusan dan tindakan yang tepat dalam minggu ini. Disarankan sekalian untuk berhati-hati dan bersabar. Terus di sebelah sini kita punya kartu Ace of Pentacles. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah kestabilan baru. Jadi artinya di sini kalian lagi butuh sebuah kestabilan. Misalnya mungkin lagi butuh kestabilan dalam keuangan, kestabilan dalam pekerjaan, bahkan mungkin kestabilan dalam hubungan asmara. Di sini kalian lagi bekerja keras untuk mewujudkan kestabilan tersebut. Soalnya di bawahnya tadi ada kartu tiga tongkat juga. Di sini kalian lagi bekerja keras mungkin untuk mencapai kestabilan yang sedang kalian inginkan selama ini. Jadi perlu untuk lebih bersemangat di sini. Dan dengan kartu The Harmit di sebelahnya, di sini kalian perlu untuk selalu mendengarkan intuisi. Terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting. Ketika ingin mewujudkan kestabilan baru tersebut. Terus bagian lain dengan kartu The Harmit di sini kalian mungkin akan meluangkan waktu sendirian untuk berpikir, melakukan analisa ulang terhadap kondisi yang sedang kalian alami belakangan ini. Supaya kalian bisa mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah rumit yang sedang terjadi, yang kalian alami akhir-akhir ini. Soalnya dengan kartu Ace of Pentacles tadi, di sini kalian lagi fokus untuk menciptakan kestabilan khususnya dalam minggu ini. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Terus bagian lain kartu Ace of Pentacles melambangkan keuangannya. Jadi artinya di sini mungkin kalian lagi fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan kalian. Menuju ke arah yang lebih baik untuk minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu 10 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin agak sedikit tertekan dan merasa berat sekali dalam hati. Mungkin ada sesuatu hal yang harus kalian kerjakan, harus kalian selesaikan, yang membutuhkan waktu dan energi kalian. Sehingga di sini mungkin kalian agak sedikit capek untuk minggu ini. Jadi bagi yang sedang bekerja, yang sedang menjalankan bisnis, perlu untuk lebih banyak beristirahat. Supaya kalian lebih bisa tenang dalam minggu ini. Soalnya di sini kalian agak sedikit tertekan dengan kartu 10 tongkat. Mungkin terlalu banyak hal yang harus diselesaikan, yang harus dilakukan untuk minggu ini. Dan dengan kartu 9 koin di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi merasa berat sekali untuk mewujudkan rasa nyaman. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rasa kenyamanan. Jadi intinya dengan kartu 9 koin di sini kalian lagi butuh kenyamanan. Kenyamanan dalam pekerjaan, kenyamanan dalam keuangan, nyamanan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 10 tongkat mungkin kalian akan merasa berat sekali. Untuk mewujudkan rasa nyaman tersebut, khususnya dalam minggu ini. Dengan kartu 10 tongkat kalian lagi butuh kestabilan. Dengan kartu 9 koin kalian lagi butuh rasa nyaman. Di sini kalian lagi bekerja keras untuk mewujudkan kestabilan dan rasa nyaman tersebut. Akan tetapi dengan kartu 10 tongkat mungkin kalian agak merasa kesulitan, merasa berat untuk menciptakan, untuk mewujudkan rasa nyaman tersebut untuk minggu ini. Jadi disarankan untuk lebih bersabar dan tetap semangat. Dengan kartu judgment sebagai tema utama, mungkin ada sebuah tindakan dan keputusan tepat yang akan kalian ambil. Mungkin untuk mencapai rasa nyaman tersebut untuk minggu ini. Jadi intinya dengan kartu The Lovers mungkin di sini kalian lagi ingin mengambil keputusan penting dengan cara mensortir beberapa pilihan tersedia untuk minggu ini. Baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan dan sebagainya. Dengan kartu King of Swords mungkin kalian lagi ingin berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Dengan kartu Knight of Cups mungkin ada sebuah berita positif juga yang akan kalian dapatkan untuk minggu ini. Jadi perlu untuk berpikiran positif di sini. Dengan kartu 3 tongkat di sini kalian lagi bekerja keras untuk mencapai target dan tujuan dalam hidup kalian masing-masing. Dengan kartu 4 pedang mungkin kalian lagi butuh istirahat, lagi butuh ketenangan. Di sini dengan kartu 10 pedang mungkin kalian lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk minggu ini. Dengan kartu Asepenticles mungkin kalian lagi butuh kestabilan baru. Dengan kartu The Hermit silahkan gunakan intuisi ketika ingin mengambil keputusan penting. Mungkin di sini kalian juga sedang meluangkan waktu sendirian untuk berpikir, mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumit yang sedang kalian hadapi. Dengan kartu 10 tongkat mungkin di sini kalian agak sedikit berat dan tertekan ketika ingin mewujudkan rasa nyaman yang sedang kalian harapkan untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat dalam minggu ini. Oke, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.